Eh, 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 itu apa ya? Masa UFO? Hah? UFO? Eh, apaan UFO? Anak-anak lagi pada main bumerang. Hah? Bumerang? Australia, degree world. Katanya, katanya. Apa bikin sepunya? Katanya, katanya, bumerang sepunya tanya. Mau, mau, kau guru binatangnya. Ih, pada joget. Daripada joget, mari ngajarin saya dong belajar bumerang gimana. Eits, balik lagi. Jadi yang lewat bukan UFO ya, tapi bumerang. Bumerang adalah senjata lempar hasuku aborigin Australia yang biasa digunakan untuk berburu. Gerakan bumerang merupakan rotasi layaknya baling-baling helikopter. Biarpun aslinya punya suku aborigin, tapi ternyata yang jago lempar bumerang, nggak cuma mereka aja. Nih, contohnya, akang-akang ini. Seru banget tuh. Dari tadi lempar-lempar bumerang. Kalau dilihat-lihat, gampang ya. Saya mau coba, ah. Mumpung adakan sang ahli melempar bumerang. Hihihi. Ada teknik khusus untuk memegang serta melempar bumerang. Genggam bagian ujungnya. Lempar dengan posisi tangan di belakang kepala, mengarah lurus ke depan. Setelah posisi tangan lurus di depan wajah, bagian pergelanganlah yang akan bergerak. Yah! Bukannya terbang ke atas, kalau turun ke bawah. Hmm, sepertinya posisi bumerang yang saya pegang salah nih. Soalnya bumerang harus dipegang tegak lurus di sisi lengkungnya menghadap ke pelempar. Hahaha, namanya juga pemula. Wajar kan ya, kalau salah. Kita coba lagi. Yeay! Ini yang berhasil setelah latihan dari tadi. Punya saya, mbak. Ya, bukan punya saya. Yang saya mana dong? Oh, no. Ya, gagal lagi, gagal lagi. Jadi emang harus ngeluarin tenaga banyak banget sih. Dan paling penting itu ada di pergelangan tangan sama di pinggangnya. Kayaknya saya salah di situnya ya, kan ya? Betul. Coba deh, saya lagi ya. Wah! Salah. Kalau teknik melempar sudah benar, bumerang bisa bergerak hingga kecepatan 95 km per jam dan berputar 10 kali. Wah, cepat juga ya. Nah, pertanyaan yang seringkali muncul ketika melihat bumerang adalah, kok bisa ya bumerang setelah dilempar lalu balik lagi? Gini nih penjelasannya. Desain bumerang menerapkan sistem hukum Bernauli, di mana aliran udara dibelokkan ke atas sehingga tercipta efek gaya angkat. Ini dikarenakan udara di atas bumerang lebih cepat dari aliran udara yang ada di bawah. Selain teknik, faktor arah angin serta kecepatan angin juga harus diperhatikan. Kalau si Akang sendiri, ini untuk hobi aja atau untuk kejuaraan juga? Hobi, bisnis, jualan juga. Bumerang itu setiap tahunnya ada kan asosiasi bumerang Indonesia ya. Setiap tahunnya mengadakan kompetisi turnamen nasional. Dan didatangkan atlet dunia juga dari Australia. Untuk tahun kemarin saya juara kedua di kategori Auschiron di Yogyakarta. Wow, kedua? Di nasional ya. Nasional? Iya. Oh, hebat. Ini biasanya Akang dapetnya dari mana? Bumerangnya sendiri? Bumerangnya sendiri, kadang saya... Dari sana, dari Australia? Enggak, saya buat sendiri. Oh, buat sendiri? Jadi ya ada, kadang kita saling tukar produk. Oh, jangan-jangan buatan Akang ini udah sampai ke Australia juga? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kalau gitu saya ikut buat lihat proses pembuatannya ya. Oh, boleh. Boleh. Yuk, kita lihat yuk. Yuk. Tuh kan, bangga aku tuh. Bumerang dari Sukabumi bisa sampai ke Australia, negara asalnya bumerang. Langsung deh kita inti proses pembuatannya. Plywood atau multiplex adalah bahan utama pembuatan bumerang. Plywood adalah papan material yang tersusun dari beberapa lapis kayu melalui proses perekatan. Jenis kayu ini dipilih soalnya lebih kokoh sebagai rangka utama. Tahan terhadap kuatnya. Tahan terhadap cuaca dan air serta mudah dibentuk. Buat pola pada kayu. Kalau sudah, potong bagian kayu sesuai dengan pola. Hati-hati ya potongnya. Jangan sampai melebihi pola. Setelah itu haluskan bagian pinggir serta bodinya. Ternyata gak gampang ya menghaluskan bumerang dengan alat seperti ini. Harus pelan-pelan agar tidak merusak bentuknya. Jadi, tau gak kenapa bumerang habis dilempar bisa balik lagi? Rahasianya ada di sini. Jadi kita ini bikin airfoilnya. Itu untuk bagian yang bikin bumerang ini bisa balik lagi. Nah, bagian sebelah sini dan arah sebelah sininya. Kalau ini salah sedikit, gagal. Gak bisa balik lagi bumerangnya ya? Tidak. Oke. Sudah selesai tinggal dihaluskan lagi ya? Tinggal dicap. Dihaluskan atau dicap? Haluskan terus dicap? Yuk. Airfoil atau ujung sayap bumerang ini memang harus dibuat dengan perhitungan yang matang. Kang Acun bahkan sampai berkali-kali mencoba membuat bumerang dengan airfoil dan cekungan di setiap sisi yang berbeda. Selain mempengaruhi kembali lagi atau tidaknya bumerang, bagian ini juga mempengaruhi rotasi putaran. Selain bumerang tradisional hotam yang saya buat ini, ada juga beragam jenis bumerang lainnya. Seperti fast catch, trick catch, endurance, Aussie round, short range, mini key change, dan fun bumerang. Masing-masing bumerang dibanderol dengan harga Rp 25.000 sampai Rp 400.000. Ini masih agak basah nih ya. Hasil semuanya ini dari awal sampai akhir itu buatan tangan Kang Acun. Jadi benar-benar handmade ya sampai titik-titiknya ini. Nah selain ke Australia sebagai pasar ekspor utamanya, bumerang buatan Kang Acun juga dijual ke Malaysia, India, Jerman, dan Brazil. Jadi sudah siap adu lempar bumerang bareng saya belum? Putih Nurul, Imam Mohairib, Sukabumi.